Madinah Al-Menawar. Dan di perang badar ini ketangkep. Abbas termasuk menjadi tawanan. Jadi ditangkep oleh orang Madinah dan ditepus, ditepus. Enggak dibilang ini bebas, ini muslim. Enggak dibiarkan sama nabi dan akhirnya ditepus. Ini Abbas bin Abdul Muttalib. Kemuliaan Abbas sangat banyak sekali bahwa beliau ini dijadikan barometer sebagai tanda keimanan seseorang. Dikatakan Abdul Muttalib bin Rabi'ah pernah berkata Dikatakan Ya Rasul, ini cerita ini siapa? Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Dikatakan Abbas menemui Rasulullah s.a.w. Menemui Rasul, lalu Abbas berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah sungguh kami itu keluar. Waktu kami keluar, saya Abbas, waktu keluar kebetulan ada beberapa orang kafir Quresh, Mekah yang sedang kumpul. Panara Quresh yaitu tata haddad mereka sedang berbincang. Sedang kumpul kami masuk. Waktu mereka lihat sedang berkumpul orang Quresh saya datang Ya Rasulullah. Ketika mereka melihat kami disini kalimat kami ini ya Bani Hashim ketika saya masuk ke situ Sakatu yang tadinya lagi ngobrol enak melihat saya langsung diem. Jadi yang tadinya ngobrol sedang serius berbincang berbicara ketika saya masuk di kumpulan mereka Sakatu mereka semuanya diem ya Rasulullah. Kenapa? Saya tersinggung ya Rasulullah. Ya mesti kita tersinggung ketika ada orang yang sedang apa ngobrol bicara pas kita datang kalau Rasulullah datang diem semuanya. Itu ada rasa sakit dia ini. Ini ada apa ini kok kiliran saya datang itu apa diem semua ini. Akhirnya diadukan kepada Nabi Muhammad s.a. Mendengar begitu apa waghatiba Rasulullah s.a. Rasulullah marah melihat pamannya tersinggung dengan sikap orang orang Quresh muslim ini para sahabat ini Rasulullah marah dan tersinggung. Akhirnya semua dikumpulin itu sahabat di masjid kemudian Rasulullah memberikan nasihat Wallahi la yadukhulu sungguh tidak akan masuk kemana? Qalbumri'in yaitu ke hati seorang mu'min apa iman Wallahi la yadukhulu khablimur apa? Demi Allah tidak akan masuk ke dalam hati seseorang iman 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 tidak akan masuk ke hati seseorang kapan? Hatta yuhibbakum Allahu wali karabati hatta yuhibbakum sehingga kalian mencintai mereka lillah karena Allah wali karabati dan juga karena kerabat katanya tidak akan beriman tidak akan masuk iman ke dalam hati seseorang sebelum mereka mencintai kalian karena Allah wali karabati dan karena kerabat itu kata Rasulullah seseorang subhanallah ini apa menjadi barometer untuk orang-orang yang beriman dan tidak beriman kalau dia mencintai Abbas dan Bani Hashim karena Allah dan karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad seseorang kerabat Nabi Muhammad itulah tanda orang yang beriman tapi kalau dibenci kepada Bani Hashim kepada Abbas dan Bani Hashim lainnya maka ini menunjukkan belum masuk keimanan di dalam hati mereka subhanallah ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi tidak masuk ke hati seseorang iman iman itu belum masuk ke hati seseorang sampai mereka mencintai kalian hatta yuhibbakum sampai kalian mencintai kalian cintanya kenapa lillah karena Allah wali karabati karena kalian adalah kerabat jadi ini adalah tanda keimanan siapa yang mencintai Bani Hashim atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena Allah karena kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad itu tanda keimanan tapi kalau masih belum mencintai mereka apalagi membenci Bani Hashim membenci keluarga Nabi belum cinta saja belum beriman apalagi sampai membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bani Hashim dikatakan disitu walauhi layad belum masuk belum masuk ke hati seseorang ummin imanun imannya belum masuk ke hati seseorang sampai dia yuhibbakum lillah walikarabati sampai kalian sampai mereka mencintai kalian karena Allah karena kerabat selamat menikmati